Planet Mars memiliki oksigen Atmosfer Mars berbeda dengan bumi, sangat tipis dengan volume hanya 1% dari atmosfer bumi. Dengan kata lain, udara di Mars 99% lebih sedikit dari yang ada di bumi. Salah satunya karena ukuran planet Mars lebih kecil dibandingkan bumi, diameternya sekitar 6.800 km atau setengah dari diameter bumi. Akibatnya, gravitasi Mars tidak cukup kuat untuk mencegah gas atmosfer terlepas ke luar angkasa. Gas yang paling melimpah di udara tipis Mars itu adalah karbon yoksida. Bagi orang-orang di bumi, itu adalah gas beracun dengan konsentrasi tinggi. Untungnya, kandungan karbon yoksida di bumi kurang dari 1%. Sementara di Mars, kandungannya mencapai 96% di udara yang begitu tipis. Kenyataannya di Mars hampir tidak ada oksigen sama sekali atau hanya 1 per 10% udara yang hampir tidak cukup untuk manusia bisa bertahan hidup. Pada faktanya, ternyata Mars memiliki atmosfer yang mengandung oksigen, meskipun atmosfer Mars jauh lebih tipis, sekitar 100 kali lebih tipis daripada bumi. Atmosfer Mars tersusun dari 96% karbon yoksida yang membuatnya tidak bisa dihidup secara langsung oleh manusia. Menariknya, terdapat kandungan oksigen sekitar 0,13% di dalam atmosfer Mars. Sebagai perbandingan, jumlah oksigen di bumi mencapai 21%, meski kecil jumlah ini masih menarik jika dibandingkan dengan ketiadaan oksigen total di luar angkasa. Pada tanggal 18 Februari 2021, NASA berhasil mendaratkan penjelajah Perseverance yang membawa mesin kecil bernama Mars Oxygen Institute Research Ultimation Experiment atau MOXIE, yang didesain untuk membuat oksigen dari karbon yoksida di Mars. MOXIE berhasil menghasilkan hingga 10 gram oksigen per jam dan menjadi potensi harapan untuk penelitian kehidupan masa depan di Mars. MOXIE berhasil menghasilkan penjelajah Perseverance